Halo semuanya, jumpa lagi di Sigi Media Net Pictures. Pada kesempatan kali ini Sabtu 2 Maret 2024 saya akan mengupdate progres pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung terutama untuk Simpang Susun Setu Utara. Seperti apa updatenya, kita simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong, yuk digas. Jangan lupa subscribe channel Youtubenya, Sigi Media Net Pictures ya. Channel otomatif dan juga gadget yang pastinya kece abis. Video kita mulai dari Jalan Sumbawa Kawasan Industri MM2100. Disinilah lokasi akses masuk dan keluar tol Cimanggis Cibitung. Diawali dengan melalui Jalan Sumbawa kemudian putar balik kembali karena ada jalur instalasi gas sehingga dibuatkan jembatan seperti ini. Disini adalah titik putaran balik menuju ke arah gerbang tol Setu Utara 1 maupun 2. Terlihat pekerja dan alat berat sedang bekerja dalam tahap cut and fill pekerjaan tanah serta pembuatan saluran air dengan box kulvert perikas. Kita beranjak menuju ke depan ke arah akses masuk ke tol. Nampak terlihat konstruksi Jalan Beton sudah jadi di atas danau kecil. Arah menuju kamera adalah akses masuk kemudian arah ke depan menjauh kamera adalah akses keluar kendaraan dari dan menuju kawasan MM2100 Cibitung ini. Nampak jalan yang dulu masih terputus karena ada rumah terkait masalah pembebasan lahan saat ini rumah sudah rata dengan tanah dan para pekerja terlihat sedang bekerja untuk lakukan cut and fill. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita beralih ke arah barat, jika kalian lihat di bawah juga nampak ada ruas jalan masih terputus belum dicor karena masih digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang. Sepertinya nanti di sini akan dibuat overpass atau flyover sehingga mobilitas warga tidak terputus antara warga di sebelah utara dan sebelah selatan. Kemudian kita belok kanan ke arah utara. Nampak di video adalah gerbang tol 1 utara 2 beserta bangunan pendukungnya di sebelah kiri yang nampaknya baru jadi. Kemudian jika lihat ke arah utara, alat berat sedang menyelesaikan ramp of jalan tol akses keluar dari Cilincing dan masuk ke arah Cimanggis. Dan jika kalian jeli, di situ ada puluhan damtrek bermuatan sedang terparkir. Apakah damtrek tersebut akan digunakan untuk uji statis dan dinamis dari jalan tol layang yang ada di sisi utara? Atau hanya digunakan untuk bongkar muat timbunan tanah? Jika kalian lihat ruas tol layang yang di sebelah utara posisi di atas kawasan nampak sudah sebagian dilapis asfal ya, dan nampak Masjid Jamiul Khoyr berdiri gagah di tepi jalan tol. Kamera kita alihkan pandangan ke arah barat, ruas jalan tersebut adalah menuju ke Tambun dan tembus ke Grand Wisata. Jika kalian lihat di sisi kanan jalan nampak ada hamparan tanah kosong luas sedang dilakukan pekerjaan proyek, ada banyak sekali alat borpael dan ada unit becing plan untuk produksi beton, apakah di situ akan dibangun apartemen? Mungkin saja iya. Karena biasanya pembangunan jalan tol diikuti oleh pembangunan apartemen dengan konsep TOD atau Transit Oriented Development. Nampak jalan ke arah Tambun masih terputus dan masih dilakukan leveling. Keterlambatan ini terjadi karena pembebasan tanah, seperti yang terjadi di ruas jalan arah Cimanggis di bawah ini, urusan pembebasan tanah jadi kendala yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan konstruksi. Namun nampak ada alat berat seperti bulldozer dan fibro sedang bekerja keras untuk leveling, perataan dan pemadatan tanah sesuai dengan elevasi rencana. Kemudian arah sejauh mata memandang adalah arah ke Cimanggis. Di sebelah kanan itu adalah gerbang tol Setu Utara Satu Yaga Es. Di situ akses masuk ke arah Cilincing dan gerbang akses keluar dari arah Cimanggis. Kemudian kita kembali ke arah ruas jalan Sumbawa, nampak di sana overpass di atas jaringan gas, dan di kanan atas video ini adalah jalan Rawa Banteng. Sebelum pembangunan jalan tol ini jalan Sumbawa terhubung ke jalan Rawa Banteng. Namun selama proses konstruksi jalan tol, antara jalan Sumbawa dan jalan Rawa Banteng tertutup untuk roda 4. Dan untuk roda 2 juga sudah mulai kesulitan, apakah nantinya jalan ini akan diputus? Kita lihat saja nanti di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, simak terus update-nya di channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga kamu akan dapat notifikasi jika ada update terbaru dari channel saya. Kita doakan semoga proyek ini segera selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memperlancar mobilitas. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap dukung kami dan tunggu video selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan wassalam. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.